Artis Dwi Sasono ditangkap atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba oleh jajaran Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan. Kabar tersebut dibenarkan oleh Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Vivik Changkung, Senin 1 Juni 2020 kemarin. Kendati demikian belum dijelaskan secara rinci kronologi penangkapan dan barang bukti narkoba yang disita saat menangkap suami penyanyiwi di milia tersebut. Menurut Vivik, polisi akan menggelar konferensi pers terkait penangkapan Dwi Sasono. Polisi menangkap Dwi Sasono setelah dia menerima paket ganja dari seorang pengedar. Saat ini pengedar ganja itu masih diburu aparat ke polisian. Sementara itu, polisi juga menggeledah rumah Dwi Sasono dan ditemukan 16 gram ganja yang disembunyikan di atas lemari. Musa ditangkap polisi, Dwi mengakui dirinya ketergantungan ganja. Dia pun mengaku salah dan berniat untuk sembuh agar bisa kembali berkumpul bersama istri dan anak-anaknya. Suami penyanyiwi di milia itu menegaskan dirinya tidak terlibat dalam pengedaran narkoba. Dia menyebut dirinya sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Saya memang betul saya memakai, saya memang ketergantungan, saya salah, saya bukan orang jahat, saya bukan pengedar, saya bukan penipu, saya bukan kriminal, saya korban. Saya ingin sembuh, ingin segera pulang kembali ke rumah saya, ketemu dengan keluarga saya. Sejak tanggal 26 sebenarnya, 26 Mei kemarin, sekitar pukul 8 sore, Sat Narkoba Bores Metro Jakarta Selatan telah mengamankan seseorang. Dia adalah pabrik figur, pabrik figur, inisialnya adalah DS. Di kediamannya sendiri, itu di daerah Pernogolabu, Cilandak, Jakarta Selatan. Ini adalah awalnya berdasarkan adanya laporan, laporan masyarakat, kemudian dilakukan penyelidikan bahwa ada seseorang yang sekarang menjadi DPO. Kita masih lakukan pengejaran, inisialnya adalah C, yang sering mengedarkan narkoba jenis ganja.